Hujan deras disertai angin puting beliung menerjang kejamatan Rancaengke dan Jicanglengka, Kabupaten Bandung serta kejamatan Jatinangor dan Cimanggu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Rabu sore 21 Februari 2024 tak hanya pohon tumbang dan menghamburkan atap-atap rumah warga dasyatnya puting beliung juga memporak-porandakan pabrik testil PT KHTX yang berada di perbatasan Jatinangor dan Cimanggung Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Statim Jawa Barat Rahmat Prasetyang mengatakan peristiwa tersebut terjadi pukul 15.30 sampai 16 waktu Indonesia Barat saat kejadian curah hujan di Bandung tercatat sebesar 12,0 mm per jam Namun, di Sumedang tidak terjadi hujan Data yang diperoleh BMKG di Jatinangor menunjukkan kecepatan angin di Sumedang mencapai 36,8 km per jam pukul 15 waktu Indonesia Barat Rahmat menegaskan kondisi tersebut menandakan adanya potensi hujan sangat lebat yang disertai kilat, petir, atau angin yang kencang Sementara penyebab terjadinya hujan lebat disertai angin kencang yang terjadi di Jawa Barat menurut Rahmat dapat disebabkan oleh beberapa faktor berdasarkan analisis dinamika oksmover Berikut beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya hujan lebat dan angin puting buliung di Jawa Barat kemarin Rahmat menambahkan interpretasi citra radar menunjukkan mantau awan konvektif jenis komulonimbus di Jatinangor, Sumedang Kondisi yang demikian mengindikasi potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang Terkait peristiwa puting buliung yang menerjang Bandung dan Sumedang Rahmat meminta masyarakat dan instansi terkait waspada terhadap terjadinya pencana hidrometeorologis seperti hujan lebat, banjir, hingga tanah longsor Terima kasih telah menonton!